Intro Dan sekarang saya sudah bersama dengan Ben, thank you for coming Sama-sama, terima kasih buat duanya juga Sibuk apa sekarang? Lagi ada sinetron yang gue kerjain, terus lagi siaran radio juga Siaran radio Kalau Bapak suruh milih, pilih yang mana? Basically gue lebih suka acting sih Ben sendiri percaya dengan keberuntungan? Sangat Oke, maintain tuh perasaan luck itu, bisa nggak di maintain seperti itu? Dirasain ya? Setiap hari sih Setiap hari? Gue berusaha setiap hari karena menurut gue luck itu relate sama bersyukur ya Saya mau tes intusnya Ben Yes Ini lucky coin saya Oke Biasanya di momen saya butuh luck, saya pegang, lucknya pun terjadi Kita coba ya Tapi nggak fair dong, kalau saya kasih coin keberuntungan saya Nggak ada something in return bagi gantinya Bawa duit nggak? 100 ribu? Nih Oke, ini dipegang aja Kita tes, apakah kalau yang memegang bukan saya akan membawakan luck juga ya Oke, oke Oke Oke, angpau Bukan Boleh saya pinjam 100 ribu-nya? Boleh, pinjam balikin ya Ini punya Ben nggak? Yes Boleh nggak diingat nomor seri-nya? Oke Penonton di rumah Sudah Kita tes Lucknya Uangnya Ben Ini lucu nih Salah satu dari amplop ini ada uangnya Ben Yes Dan Ben memegang koin keberuntungan saya Oke Koinnya dipegang di tangan-kanan Oke, tangan kirinya by feeling aja Feeling so good, tangan kirinya di atas amplop ini Ambil satu amplop Terus Free choice ya Iya Berarti Tidak ada permainan kata-kata Iya Saya diam selama Ben melakukan Iya Something Iya Gue dipinjemin Lucky Charme dia Lucky Coini dia Ya mungkin itu ada sedikit Bikin gue jadi milinya nggak ragu-ragu Oh 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 Hei 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 Eh Produser 100 ribu ya Yes Jadi kalo misalkan Bitcoin disitu Bitcoin rombek Kita tes Kalo koin itu memang bawa keberuntungan Sebutin 3 digit terakhir Nomor seri-nya apa? Eh Eh 353 Iya Iya Oke Coba lagi ya Iya boleh Coba lagi Enggak pake angka Tadi kan uangnya Ben 100 ribunya Ben Oke Nah sekarang 4 amplop Pake uang saya Oke Oke Dimana 1 ada 100 ribunya Sekarang pake alfabet Oke ABCD Koinnya masih pegang ya Koinnya masih ada Iya Masih ya Tangannya Oke Kiri tadi Hoki sih Ambil dulu Oke Oke Buka deh Free choice ya Free choice ya Pada saat terakhir Uang 100 ribunya gue ambil Oke ini 100 ribu gue Terus Maksudnya apa nih? Oke Kalo gue ambil yang lain nih Yang lain gak 100 ribu juga kan? Jadi kita simpan aja uangnya Itu artinya Ben Bro Boleh saya ambil lagi koinnya Koin mana? Yes Ini gak semuanya ada 100 ribu kan? Kalo tadi A yang dipilih Oke 200 dolar 2 jutaan Gue boleh cek gak? Boleh Gue boleh cek Oke Kok bisa sih? Bagaimana Ben dapat menemukan Dimana uangnya tersimpan Diantara amplop-amplop lainnya? Di awal Di saat saya berbicara dengan Ben Saya menanamkan informasi yang benar Agar Ben Dapat memilih amplop sesuai Seperti yang saya inginkan Saksikan cuplikan berikutnya Sebetulnya Ini hanyalah koin biasa Oke Kenapa tadi di awal bisa memilih 4? Sebetulnya Saya secara sengaja Meletakkan 100 ribu itu Di 4 Karena 4 Diasosiasikan dengan angka yang tidak beruntung Kenapa Ben bisa saya arahkan memilih 4? Sebetulnya saya arahkan Karena dengan memberikan koin keberuntungan ini Confidence-nya Ben naik Therefore secara psikologis Akan memilih angka yang dianggap tidak beruntung Oke Akhirnya dapat sendiri uang Oke Nah kenapa memilih B Nah kenapa memilih B Tadi saat memegang koin keberuntungan Memang saya arahkan untuk memilih B Oke Ada momen tadi Di saat saya menyebutkan alfabet Ada momen Dimana saya membuat gerakan kecil Di alfabet B Tapi ingat gak tadi waktu nyusun Nyusun Secara gak langsung saya nyentuh Membuat sentersuai anyway itu Kenapa Ben memilih Rootbase Ini mati 100 ribunya Yang penting 300 dolar saya aman Berarti saya gagal mengkomunikasikan dengan kamu dong Setiap saya gagal Saya kasih kamu salah satu istri